Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Beberapa keing lalu, aku udah sempet cobain review salah satu hotel Aston yang lokasinya ada di Canggu, Bali Dan sekarang ini aku mau review salah satu hotel Aston Tapi yang ini adalah Aston Inn, teman-teman Kira-kira apa ya bedanya? Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Yuk, let's go! Halo semuanya! Di video re kali ini, aku masih ada di Batu Dan aku mau nyobain stay di salah satu hotel bintang 3 Yang masih baru opening kurang lebih setahun yang lalu Tapi udah banyak loh public figure yang stay di sini Ada Baby Sabina, pemain FTV Reshaf Octaviansyah Artis cilik Anantia Reski Kirana Sampai komedian legendaris favorit aku, Bang Ucup Alias Fanny Fanny lah juga udah pernah kesini Salah, fotonya yang ini Nama hotelnya Aston Inn Batu Lokasinya strategis karena deket banget sama banyak objek wisata paling populer yang ada di kota Batu Kalau dari arah jalan, buildingnya tinggi banget ya Dan pas jalan masuk ke dalam Di depan pintu ada dua motor Harley hitam yang diparkir di situ Katanya sih, dua motor ini emang sengaja ditaruh situ Biar bisa dijariin spot foto buat tamu-tamu yang kesini So, kalau kalian kesini, jangan lupa buat foto sama Harley-nya nih Pas masuk ke area lobby-nya Asli, ini aku suka banget sama interiornya Apalagi kalau pas yang gini Banyak banget pake material kaca Jadi sinar mataharinya bisa masuk Dan ambiencenya jadi cakep banget Di sini juga banyak sofa dan tempat duduk-duduk yang disediain Selain itu juga ada iMac yang bisa dipake buat browsing, streaming, dan lain-lain Oke, sekarang kita langsung cekin aja yuk Seperti biasa, pas check-in aku diminta ID card dan ternetangan port Abis itu, aku dapet keycard bedroomnya Di sini, aku stay di tipe kamar superior yang luas kamarnya 21,5 meter persegi Welcome dream-nya bisa kalian ambil sendiri di sebelah front office Di situ ada healthy juice, campuran pokcoy, nanas, dan jeruk mitis Nah, kamarku ada di lantai 7 di 711 Oke teman-teman, barusan aku udah masuk ke dalam bedroomnya Dan seperti biasa, kita langsung mulai aja room tour di dalam kamarnya Yuk! Oke guys, begitu kalian masuk ke dalam kamarnya Di sebelah kanan, di sini ada pintu menuju kamar mandinya Di sebelah sini, seperti biasa, ada wastafel Yang menurut aku lumayan gede Dan di atasnya ada cermin yang gede banget Sedangkan toilet amenitiesnya, di sini lengkap teman-teman Jadi ada body lotion, ada dental kit Ada cotton bud, sanitary bag, shower cap, dan lain-lain Sedangkan hair dryernya ada di sebelah sini Di samping wastafelnya, di sini ada 2 gelas buat perkumur Sedangkan buat kalian yang mau nongkrong, ada di sebelah situ tuh ya Karena ini kamar mandinya gak terbesar Jadi otomatis shower roomnya juga gak terbesar teman-teman Tapi di dalamnya ini udah disediain sabun dan shampoo Dan untuk handuknya, di sini udah disediain 2 piece yang digantung di sebelah sini Balik lagi ke dalam kamarnya Di sini ada tempat buat gantung baju Jadi ada wardrobe yang terbuka gitu Dan di sini udah disediain beberapa hangar Di bagian bawahnya, di sini ada luggage storage Dan aku udah taruh koper aku di sebelah situ Di bawahnya lagi, di sini ada mini fridge Di sebelahnya, di sini ada laundry box Dan terakhir di bagian bawahnya, di situ ada safety deposit box Dan akhirnya kita sampai ke bathroomnya Nah, beda dengan kamar-kamar yang udah aku booking sebelumnya Jadi kebetulan di Aston In Batu ini Aku book dengan tipe kamar superior yang twin bed ya teman-teman Jadi di sini ada 2 single bed Dan di masing-masing bednya Ada 2 bantal 1 cushion yang berwarna abu-abu Dan udah ada bed covernya juga Di depan bednya, di sini ada 1 meja yang terbuat dari kaya yang cukup tebel ya Di atasnya udah ada coffee and tea maker Seperti biasa Di sini ada 2 gelas Teh, gula, kopi, creamer, brown sugar Dan pemanas air Dan untuk air mineralnya Di sini nggak disediain 2 botol air mineral Seperti di hotel-hotel lain ya Jadi kalian dikasih 1 tempat air kaya gini Dan kalian bisa ambil sendiri Di dispenser yang ada di lorong depan kamar kalian Di mana di situ kalian bisa ambil air minum Sepuasnya yang kalian mau Di sebelahnya lagi, di sini ada LCD TV yang lumayan gede ya Dan di bagian bawahnya, seperti biasa di sini ada hotel directory Jadi kalian bisa cari tau ada service dan fasilitas apa aja Yang bisa kalian link nanti di hotel ini Dan di sampingnya lagi, di sini ada in-room dining servicenya Dan sama seperti hotel Aston yang pernah aku review sebelumnya Kenapa di sudut situ selalu ada kursi jomblo ya Karena ini ada di lantai 7 ya teman-teman Jadi view-nya itu tinggi banget Tuh Wah keren banget Di Bali, selama aku review hotel Belum pernah ada gedung yang sampai setinggi ini teman-teman Karena memang di Bali nggak boleh ya Tuh bisa kalian lihat View-nya keren banget Di sini itu dikelilingi sama beberapa gunung ya Di sebelah situ ada gunung Arjuna Dan di depan situ ada gunung Panderman Tuh Dan seperti inilah view Aston in Batu pas malam hari Kalau dari arah jalan Lampu-lampu di gedungnya makin kelihatan keren Nah di lantai 2 Kalau kalian jalan lurus ke arah belakang Di situ ada kolam renangnya Walaupun ukurannya nggak terlalu besar Tapi lumayan sih menurut aku Dan di depannya ada fitness center juga Ini fitness centernya asli keren sih Soalnya semua ekipannya masih baru gitu Dan ruangannya juga cukup luas Lihat aja disini ada cables Yang jarang aku temuin di gym-gym hotel biasa Yang ruangannya kecil Nah karena makin malam disini makin dingin Jadi aku mau dinner di Bellis Kitchen & Bar Yang ada di lantai 8 Tempatnya ini asli keren banget Jadi ada bagian indoor dan ada bagian outdoornya juga Di bagian indoor ada barnya Dan kalau pas malam di bagian outdoornya Kalian bisa menikmati view city lights kota batu Dari ketinggian Untuk pilihan uninya disini lumayan banyak Ada yang western, asian, dan indonesian food juga Tapi katanya yang paling favorit disini adalah indonesian foodnya Disini aku pesen caesar salad Iga bakar panderman Dan avocado juice Makan kuih Oke guys selamat malam Jadi sekarang ini udah jam berapa ya Jam 8 malam ya kira-kira Jadi aku sekarang udah ada di Bellis Kitchen & Bar Yang lokasinya ada di lantai 8 Dari Aston in Batu ini teman-teman Masih ditemenin sama tante aku Ini tante Rina Say hi dong Halo tante Rina Halo tante Rina Ini namanya Mie Godok Jawa teman-teman Wah baunya sih udah semuing ya Ya guys jadi di Batu ini Makanya aku syutingnya sekarang kan pake jaket terus ya Karena memang lagi dingin banget gitu Di situ saladnya ini biasa ya Ada romaine lettuce yang bagian bawah Terus kemudian ada croutonnya di bagian atas Ini ada grilled chicken Terus kemudian ada ini garlic bread Ini aduk-aduk nih guys Gimana guys? Kalian udah nonton video aku makan bareng sama tante Rina Kalian lebih suka aku makan sendiri Atau ditemenin sama tante Rina terus? Komen di bawah ya Komen di bawah Mantap Enak deh Wah luar biasa ya Ini guys gak bakar pandermannya Wah Porsinya gede ya Makan Porsinya tuh banyak Terus kayak iganya itu udah dipotongin kecil-kecil ya Aku juga disini pesen salah satu menu baru Ada namanya mana lagi pie Itu kayak semacam apple pie gitu Tapi yang spesial tuh apelnya temen-temen Karena apelnya itu berasal dari apel batu asli Jadi ini apel lokal dari batu nih guys Yuk kita cobain yuk Jadi di dalamnya tuh ada potongan buah apelnya tuh Ada stroberinya juga nih kecil di bagian atasnya nih guys Oke guys Gitu aja untuk hari ini Barusan kita udah selesai dinner Dan makanannya enak banget Aku bakal lanjutin vlognya besok pagi aja Dadah One eternity later Good morning guys Selamat pagi Hari ini aku udah bangun pagi Karena aku pengen nyobain buat jalan-jalan naik sepeda di sekitar sini Jadi di depan lobby hotelnya Di sini ada dua sepeda yang disewain Untuk helmnya Kalian bisa minta ke front office Di jalan sekitar hotelnya Konturnya berbukit-bukit gitu Tapi emang waktu paling pas buat sepedaan Ya pagi gini Selain jalanannya masih sepi Udaranya sejuk Dan mataharinya juga belum terlalu terik Jadi bisa lebih puas sepedaannya Nah abis sepedaan langsung auto lapar kan Buat breakfastnya masih ada di tempat yang sama Waktu aku dinner kemarin Ada di lantai delapan Dan pas naik ke atas Udah rame banget Di sini breakfastnya buffet Dan pilihan menu makanannya lumayan banyak Ada nasi goreng hijau Mie goreng jawa Ayam balado Telur asam manis Ada pecel Bubur ayam Dan di sini ada live cookingnya juga Ada stall pasta Di situ kalian bisa request spaghetti Fettuccini Dan penek Dan ada stall egg station juga Tapi egg station yang ini Masaknya keren banget Coba lihat deh Bisa sampai keluar api-apinya gitu kan Terakhir ada jamu Jenang sapar Dan manisan buah juga Dan sekali lagi Yang paling epic View di bagian outdoornya nih Kalau pagi Gunung Pandelman Dan Gunung Arjunanya Bener-bener kelihatan jelas Makan kuy Makan Nah tempat ini tuh ada dua Ada yang indoor Dan ada yang outdoor Nah ini sekarang aku lagi ada Di bagian outdoornya Di jendela sebelah sini tuh Itu view-nya Pemandangannya tuh keren banget temen-temen Karena langsung dikelilingin Sama gunung-gunung gitu loh Jadi gunungnya tuh kelihatan jelas banget Dan kebetulan hari ini Suka gak perkabut Kalian pasti banyak yang tanya Bang Tanterinanya mana? Tanterinanya mana? Gitu kan Tanterinanya sekarang lagi jalan-jalan Temen-temen Biasa Orang sudah Dewasa tuh suka gitu Suka Me time sendiri gitu kan Jalan-jalan Tiba-tiba pagi-pagi udah bangun Jalan-jalan Keliling Kemana muter-muter gitu Bukan tua ya Tapi dewasa Oke Dewasa Aku juga udah cobain speed wifi Yang ada disini Untuk speed download dan uploadnya Kurang lebih sama Sekitar 5 Mbps Ini guys Spaghetti-nya guys Ada bakso sapinya juga nih Dan mungkin segitu dulu aja Untuk video hari ini Hari ini aku nyobain staycation Di Aston in Batu Temen-temen Lokasinya strategis banget Karena dekat dengan beberapa tempat wisata Yang jadi daya tarik utama dari kota batu ini Dan disini itu hotel bintang 3 Tapi fasilitasnya itu gak kalah dengan hotel bintang 4 Karena ada fitness center Ada spa Ada resto and bar Ada pool Kalian disini bakalan banyak sekali Entertainment yang bisa kalian nikmatin Disini aku nyoba staycation di tipe kamar superior Begitu kalian keluar lihat balkonnya itu Viewnya keren banget Karena hotel ini itu dikelilingi Sama 2 gunung yang keliatan banget Dari ketinggian ya Jadi ada gunung Arjuna Sama gunung Panderman Kemarin malam aku juga nyobain dinner Di Belis Kitchen and Bar Yang lokasinya ada di rooftop Di lantai 8 Disitu aku nyobain Mie Godok Jawa Terus kemudian ada Iga Bakar Panderman Terus kemudian breakfastnya Tadi juga pilihan menunya banyak banget By the way Aku juga pengen tau Gimana pendapat kalian tentang hotel ini Atau diantara kalian Juga ada yang udah pernah staycation disini Jangan lupa tinggalin Semua pengalaman kalian Di komen di bawah Oke As always Kalau misalkan kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan Tempat stay Tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalin di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin Nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi Ketika aku upload video baru Dan follow juga Instagram aku Di atapromatravel Untuk dapetin update-update Suruh lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye bye